Pemisah Ketua Umum Partai Golkar, Erlangga Hartarto mulai menargetkan capaian Partai Golkar di Pemilu 2019. Selain peningkatan jumlah kursi, Golkar juga menargetkan kemenangan di sejumlah daerah. Erlangga menjelaskan dalam Pemilu 2019 nanti Golkar menargetkan 110 kursi atau 19 persen perolehan kursi di DPR RI. Target ini disampaikan dalam Rakornas Bapilu Golkar Sabtu kemarin. Ia juga meminta seluruh kader Golkar di Indonesia bekerja keras dengan memenangkan Pilpres 2019 serta mewujudkan target Golkar di Pemilu nanti. Dan hari ini kita ada persamaan baik materi, kemudian strategi, terus cara kampanye, seluruhnya kita undang dari seluruh Indonesia. Strategi-strategi bagaimana? Strateginya tentu internal. Ya tentunya kan dalam Pemilu yang lalu, daerah yang kita tidak punya perwakilan adalah Bengkulu dan Riau. Dan ini Capri, dan ini akan kita rebut kembali. Plus di daerah-daerah yang lain. Nah kalau kita sudah jelas, kita dukung Pak Jokowi dan Maruf Amin dan Partai Golkar memenangkan Pemilu tersebut. Dan 11 tim kampanye daerah yang akan menjadi andalan Pak Presiden Jokowi, tim kampanye daerah dari Partai Golkar.